Intro Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Kembali lagi bertemu dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study Di video kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah matematika untuk kelas 9 Tapi sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, jangan lupa untuk yang belum subscribe Yuk di-subscribe dulu channelnya, lalu klik loncengnya supaya kalian bisa lihat video-video terbaru Dan jangan lupa like video-videonya serta share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Kita mulai dari soal yang pertama Jika N adalah bilangan bulat negatif, maka operasi di bawah ini yang menghasilkan nilai terbesar adalah Diketahui N adalah bilangan bulat negatif, kita sebut minus N Maka kita bahas mulai dari yang A ya 4 kali N berarti 4 kali min N berarti bilangan bulat negatif hasilnya Lalu yang B, 4 ditambah min N, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif atau negatif Yang C, 4 min min N hasilnya adalah bilangan bulat positif Dan yang D, 4 dibagi min N hasilnya adalah bilangan bulat negatif Jadi diantara keempat option yang paling benar jawabannya adalah C Karena 4 dikurangi min N hasilnya sudah pasti bilangan bulat positif Lanjut ke nomor 2 Dalam suatu lomba cepat-tepat, regu A mendapatkan soal untuk menjumlahkan bentuk akar seperti berikut 2 akar 72 dikurangi 3 akar 32 ditambah 3 akar 8 ditambah akar 50 sama dengan berapa Nah perhitungan bilangan akar seperti ini akan lebih mudah jika kita samakan bilangan-bilangan akarnya Sehingga bisa langsung kita jumlahkan Kita lihat satu persatu yuk Mulai dari akar 72 72 bisa kita ubah menjadi 36 dikali 2 Mengapa begitu? Karena 36 adalah bilangan yang dapat kita akarkan Lanjut akar 32 32 kita ubah menjadi 16 dikali 2 Karena 16 bisa kita akarkan Begitu pula akar 8 kita ubah menjadi akar dari 4 kali 2 Dan akar 50 bisa kita ubah menjadi 25 dikali 2 Selanjutnya kita bisa ubah akar 36 dikali 2 menjadi 6 akar 2 Bagaimana bisa seperti itu? Karena akar 36 adalah 6 Jadi 6nya keluar dari akar Begitu pula akar 16 dikali 2 menjadi 4 akar 2 Karena 4 adalah akar dari 16 Lalu akar 4 dikali 2 kita ubah menjadi 2 akar 2 Dan akar 25 dikali 2 kita ubah menjadi 5 akar 2 Jadi 2 kali 6 itu 12 Kemudian 3 kali 4 12 3 kali 2 6 Nah karena bilangan akarnya semua sudah sama Bisa langsung kita jumlahkan 12 dikurangi 12 ditambah 6 ditambah 5 akar 2 Hasilnya adalah 11 akar 2 Jadi untuk nomor 2 jawaban yang benar adalah D 11 akar 2 Kita lanjut ke nomor 3 Rata-rata nilai ulangan 18 anak adalah 69 Jika digabung dengan 12 anak yang mempunyai nilai rata-rata 74 Maka rata-rata nilai ulangan seluruh siswa adalah berapa? Nah cara menghitung nilai rata-rata gabungan adalah N1 X1 ditambah N2 X2 dibagi jumlah total anak Jadi kita masukkan angkanya 69 dikali 18 ditambah 12 dikali 74 dibagi 18 plus 12 Hasilnya adalah 71 Berikutnya nomor 4 Terdapat 10 kaleng berbentuk tabung dengan diameter 20 cm dan tinggi 18 cm Jika seluruh bagian selimut kaleng dilapisi dengan karton warna Maka luas karton warna yang diperlukan adalah berapa? Berarti kita harus menghitung luas selimut tabung Yang diketahui diameternya 20 cm Maka berarti jari-jarinya 10 cm ya Tingginya 18 cm Nah rumus untuk menghitung luas selimut tabung adalah 2 dikali V dikali R dikali T Masukkan angkanya 2 kali Vnya 3,14 Jari-jarinya 10 dan Tnya adalah 18 Hasilnya 1130,4 cm persegi Karena ada 10 buah kaleng jadi kita kalikan dengan 10 10 kali 1130,4 hasilnya adalah 1130,4 cm Berikutnya nomor 5 Sebuah gedung tampak pada monitor televisi dengan lebar 12 cm dan tinggi 8 cm Jika tinggi gedung sebenarnya 100 kali dari tinggi gedung yang tampak pada monitor televisi Maka perbandingan antara lebar dan tinggi gedung yang sebenarnya adalah berapa? Nah tulis dulu yang diketahui ya Lebar gedung di TV 12 cm, tinggi gedung di TV 8 cm Lebar gedung sebenarnya tidak diketahui Tinggi gedung sebenarnya 8 x 100 sama dengan 800 cm Untuk menghitung lebar gedung sebenarnya kita bisa gunakan perbandingan seperti ini ya Lebar gedung di TV 12 dibagi lebar gedung sebenarnya kita tulis A Sama dengan tinggi gedung di TV 8, tinggi gedung sebenarnya 800 cm Maka kita peroleh A-nya adalah 1200 cm Jadi perbandingan lebar dan tinggi gedung sebenarnya adalah 1200 x 800 sama dengan 3 x 2 Nomor berikutnya nomor 6 Keliling daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah Nah perhatikan gambar berikut ini Setengah lingkaran terbagi menjadi dua wilayah Kita anggap yang kuning itu adalah daerah A Dan yang warna biru itu adalah daerah B Jika diketahui lingkaran A diameternya adalah 14 x 3 Jadi 42 cm Maka jari-jarinya 21 cm Nah karena setengah lingkaran jadi rumusnya setengah x V x R kuadrat Kita masukkan angkanya Jadi kita peroleh luas lingkaran A adalah 693 cm persegi Lalu lingkaran B diameternya 14 Maka jari-jarinya adalah 7 cm Dengan menggunakan rumus setengah lingkaran Setengah x V x R kuadrat Kita masukkan angka-angkanya Lalu kita peroleh Luas lingkaran B adalah 77 cm persegi Maka luas daerah kuning itu adalah lingkaran A dikurangi lingkaran B 693 dikurangi 77 Hasilnya 616 cm persegi Nomor 7 Perhatikan gambar berikut ini Jika garis A sejajar dengan garis B Maka besar sudut P adalah Perhatikan gambar berikut ini ya Kedua sudut yang ditunjuk ini adalah sudut luar berseberangan Yang nilainya harus sama besar Maka kita anggap nilainya 2x 8x ditambah 2x harus menghasilkan 180 derajat Karena membentuk garis lurus Jadi kita tuliskan 8x ditambah dengan 2x Itu hasilnya adalah 180 derajat Jadi 10x sama dengan 180 derajat Maka x-nya adalah 18 derajat Selanjutnya untuk menghitung sudut P Kita harus tahu dulu sudut K Nah sudut K adalah bagian dari sebuah segitiga Dimana ketiga sudut sebuah segitiga Harus berjumlah 180 derajat Dalam hal ini 180 derajat kita anggap 10x Maka K besarnya adalah 10x dikurangi 6x dikurangi 2x Besar sudut K adalah 2x atau 36 derajat Lalu sudut P adalah 180 dikurangi 36 derajat Sama dengan 144 derajat Untuk nomor 7 jawabannya A Kita lanjut ke nomor 8 Besar sudut ACB adalah Nah seperti yang tadi sudah kakak jelaskan di nomor 7 Ketiga sudut sebuah segitiga jumlahnya harus 180 derajat Jadi kita jumlahkan semua sudutnya 2x tambah 2 ditambah 3x kurang 5 ditambah 8x kurang 12 Hasilnya adalah 180 derajat 2x tambah 3x tambah 8x ditambah 2 dikurang 5 dikurang 12 Itu hasilnya 180 derajat Jadi 13x dikurangi 15 Hasilnya 180 derajat Maka 13x adalah 180 ditambah 15 13x sama dengan 195 derajat Maka X adalah 15 Jadi sudut ACB kita masukkan ya Angkanya 3x dikurang 5 X nya adalah 15 Berarti 3 kali 15 dikurangi 5 Berarti 45 dikurangi 5 Sudut ACB adalah 40 derajat Nomor 9 Vardia dan gadis mencoba menentukan kegiatan yang akan mereka lakukan sepulang sekolah Vardia ingin bermain video game dan gadis ingin menonton film Mereka ingin mengundinya dengan mengetos sebuah mata uang Jika yang muncul adalah sisi angka maka mereka memilih bermain video game Dan jika yang muncul adalah sisi gambar maka mereka menonton film Pengundian yang dilakukan oleh Vardia dan gadis ini adil Mengapa? Nah perhatikan ya Kita harus menghitung peluang untuk munculnya masing-masing Sisi angka dan sisi gambar Kita hitung dulu peluang munculnya sisi gambar Caranya adalah dengan membagi banyak sisi gambar dibagi dengan banyak sisi mata uang Sisi gambar ada 1, mata uang sisinya ada 2 Jadi peluangnya 1 per 2 Begitu pula dengan peluang munculnya sisi angka Banyak sisi angka dibagi dengan banyak sisi mata uang juga hasilnya 1 per 2 Jadi peluang munculnya gambar atau angka itu sama yaitu 1 per 2 Jadi jawabannya B Nomor 10 7 buah kubus dengan panjang rusuk 2 cm disusun sedemikian rupa Sehingga membentuk bangun seperti pada gambar berikut Jika Dava akan mengecat seluruh permukaan bangun tersebut Maka luas permukaan yang terkena cat adalah Nah perhatikan ya di gambar ini ada kubus-kubus kecil Yang kemudian disusun membentuk kubus besar Dimana panjang sisi kubus besar itu 2 kali panjang sisi kubus kecil Sisi kubus kecil adalah 2 cm Jadi sisi kubus besar adalah 4 cm Rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi Jadi 6 dikali 4 kuadrat Hasilnya adalah 6 kali 16 sama dengan 96 cm Oke adik-adik 10 soal sudah kita bahas Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa membantu kalian dalam belajar menghadapi ujian sekolah Tetap semangat belajarnya Dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study Karena belajar bisa dari mana aja Terima kasih 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 Terima kasih